Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial printer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara Servis sebuah printer Canon Ya ini sudah saya Canon tipenya adalah G G20 ya Perhatikan ini Ya perhatikan kertasnya Kondisi kertasnya seperti ini Ini tadi sudah saya Perintah ya sudah saya perintah nge print Sebelum di print Dia tidak error ya Ketika kita perintah print maka dia error Ya kertasnya Seperti ini ini penyakitnya ya Kertasnya Miring Kertasnya miring Kita tarik tidak bisa ya Ini kencang ini ya Kertasnya miring Nge print separuh Dia miring Ya Perhatikan miring Nah perhatikan errornya ya Nah perhatikan errornya ya Tentang sampai habis ya Caranya supaya tidak gagal paham Dalam penyakitnya Dalam penyelesaikan printer Oke Oke Sudah mati ya Mati Kemudian sekarang kita buka tutupnya ya Nah ini tutupnya kita buka Nah ini saya perlu lampu ini ya Bentar ya Ini ada lampu Nah perhatikan kertasnya miring ya Jadi Kalian sudah mengetahui ya Ini kertasnya miring Kenapa dia miring Nah ini jadi pertanyaan ya Kenapa kertasnya miring ya Karena ada sesuatu yang mengajal di Dalam penari kertas ini ya Ada mengajal Jadi dia Leprinya tidak normal Jadi miring Nah Nah sekarang Cara menyerpisnya adalah Kita Ini ya Obeng ini Ya Obeng ini kita Masukkan disini ya Ini perhatikan Di selah bawahnya ini ya Selah bawah roda ini Ini ya Bawahnya ini kita Masukkan disini obengnya Ya kelihatan ya Nah Nah ya Masuk ya Perhatikan Sudah kelihatan ya Nah itu ya Ya obeng masuk di Bawah Nah ini supaya terang ya Lampunya Nah Nah ya itu ya Itu sudah Saya masukkan Nah seperti ini dia Obengnya Nah sekarang perhatikan ya Perhatikan di sekitar Obeng ini ya Ini saya Tunjukkan ya Ini ada sesuatu Ada di ini ya Ini ada sesuatu di Di bawah penari kertas ini ya Ini sesuatu Nah ini kita ambil ya Kita ambil Apa ini sebenarnya Nah Nah kelihatan ya Nah ini yang menyebabkan Kertas miring ya Bukan susah keluarnya nih Kita cari Apa namanya Pinset aja sih ya Saya cari pinset dulu Supaya Lebih mudah Menarik kertas Apa namanya Ini ya Pinset Kita jepit Gunakan pinset Nah Kan Ini ya Ini Apa ini Apa ini ya Gak tau ya Pokoknya Sesuatu yang Masuk di Penari kertas ini ya Nah ini yang Mengganjal di Area Kertas masuk ya Jadi dia Miring kertasnya Setelah itu Baru kita Baru kita tarik Kertasnya ya Kertasnya Nah ya Ya Kertasnya miring Nah Sambil dilihat-lihat Apakah masih ada Gitu ya Dicek-cek Cuman kayaknya Insya Allah itu aja saja ya Itu saja yang Anonya Kita tarik sekarang Nah ini Sudah normal kembali Nah sekarang kita tes Hidupkan ya Mudah-mudahan Dengan yang Mengganjal tadi itu Sudah Cuman itu saja ya Ini dia Apa ini Nah sekarang kita tes Masih hidupkan Apakah dia masih error Atau tidak ya Oke Ini normal ya Pintar normal ya Tadi Seperti ini Normal Cuman ketika Pintar-perintar Maka dia error ya E-03 E-03 Sekarang kita tes Fotokopi Ini ada Ini saja kita Kopi ya Yang belakang ini Kita tes Semoga Kertasnya sudah Normal kembali Kita Kopi hitam Kita perhatikan Mudah-mudahan Cuman itu saja Yang nyangkut ya Kita tunggu Dia masih Proses Nah Tidak jalan ya Oke Tidak jalan Cuman nge-print Separuh ya Kita tambah Kertasnya Kita tambah Kertasnya lagi Oke Kita perintah Kopi lagi Masih Masih Ternyata ya Masih Ada yang nyangkut ya Oke Kita anu lagi Kita cek Lagi Terah Kertas Semasuknya Tadi ya Ternyata Masih error Berarti Masih ada Yang nyangkut Nah ya Error Oke Kosong Tiga Oke Kita cabut Aja dulu ya Nah ini Kita cabut Kita buka Lagi Sepertinya Masih Ada ya Yang nyangkut Saya tidak Mencek lagi Tadi ya Karena tadi Saya lihat Besar itu saja Yang nyangkut Ternyata masih ada Nah ini ya Perhatikan Saya masukkan lagi Masih ada yang nyangkut Nah itu dia Perhatikan Ada ya Tuh Masih ada yang nyangkut Kelihatan tidak Ya Dan masih ada yang nyangkut Kita buang ya Kecepit dia Di sini Nah ini Nah Dapat lagi ya Hewan Kayaknya ini ya Perhatikan Hewan Semoga ini habis Sudah Kita ambil sama Pinses saja Oke Sudah kayaknya Perhatikan Ini tadi ya Ini Yang Nyangkut kedua Ini yang pertama tadi ya Sudah kita ambil Ternyata Ini kepalanya Nah ini kepalanya Sudah keambil Oke Baru kita Tarik ini ya Baru kita tarik Kertasnya Oke Nah sekarang Kita Tutup lagi Kita tutup lagi Kita pasang lagi ya Tolok Tes Sudah kemudian lagi Sekarang kita tes Kopi ya Berarti kan Apakah error Oke Sudah Langkah 1 Berarti normal ya Sekarang kita tes Kopi lagi Hitam Kita tunggu Bagaimana hasilnya Apakah masih Ada yang mengganjal Atau tidak ya Semoga Sudah tidak ada lagi Dia lagi Ngelining ya Kita tunggu saja Oke Atas sudah Tarik ya Oke Masuk Kertas Perhatikan Kertasnya sudah keluar Oke Mantap Set Kertas keluar ya Cuman hasilnya putus-putus Tidak apa Biarkan hasilnya putus-putus Yang penting Kertas sudah bisa normal ya Sudah bisa keluar Nah demikian ya Cara Mengatasi Atau Caya servis Printer Canon G20 Yang Kertasnya miring ya Atau Error E03 Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dengan kami Nanti Dan jangan lupa Aktifkan Tombol loncengnya Nanti apabila ada Update terbaru dari kami Maka Anda akan Mendapat notifikasi Dari kami Wabillahi Taufiq Wali Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh